Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami masih boleh menjumpai para pendengar semua dengan berkat dan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kali ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai topik cinta kasih dari suami istri yang mengalami perubahan. Jadi hidup ini memang banyak sekali kadang-kadang kita tidak pernah fikirkan sebelumnya. Tetapi realita di dalam proses perjalanan hidup ini, apa yang dulunya ideal, seringkali mengalami suatu perubahan-perubahan. Bahkan itu dialami oleh pasangan suami istri yang saling mencintai. Dan mereka kemungkinan tidak pernah punya intention, punya tujuan, punya alasan, motivasi yang tidak baik. Kadang-kadang pasangan-pasangan suami istri yang ada di dalam Tuhan, bahkan mereka juga hidup di dalam iman yang cukup sehat dan baik. Dan mereka bahkan terlibat dengan berbagai macam pelayanan yang membuat iman mereka seolah-olah terpelihara dengan baik. Tetapi mereka tidak sadar bahwa di dalam proses perjalanan pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka, ternyata hubungan cinta kasih antara suami istri bisa mengalami perubahan. Hal perubahan itu tidak selalu kepada hal yang baik. Bahkan sebagian besar perubahan itu menjurus kepada hal yang kurang begitu baik. Jadi berubah makin lama cinta kasih dari suami istri itu tidak lagi menjadi penentu yang ikut mengatur, yang mengontrol, mengarahkan, memberikan warna, menjadi spirit dari hubungan suami istri tersebut. Seperti seolah-olah cinta kasih itu menjadi sesuatu yang pernah ada. Hanya menjadi memori di dalam bentuk adanya foto-foto yang bagus, di mana memberikan memori kenangan masa lalu, di mana suami istri itu masih mempunyai getaran-getaran cinta kasih seperti apa yang mereka harapkan. Dengan berjalannya waktu seringkali hal itu sudah mengalami perubahan. Dan sebab yang pertama, itu terjadi oleh karena manusia itu sendiri berubah. Jadi apapun juga alasannya, tidak ada manusia yang sebetulnya itu tetap sama. Seperti 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun yang lalu. Jadi manusia mengalami perubahan. Jadi oleh karena manusia mengalami perubahan, dengan sendirinya, pengalaman hubungan cinta kasih antara suami istri, juga akan mengalami perubahan. Jadi kita perlu waspada, bahwa manusia pada dirinya itu adalah mahluk hidup, yang memang secara biologis pun, apalagi secara psikologikal, mengalami perubahan. Sehingga bukan hanya dirinya makin lama makin menua, sehingga ada banyak sekali hal-hal yang dulunya tidak pernah terpikirkan, sekarang menjadi terpikirkan. Yang dulu tidak menjadi begitu penting, sekarang menjadi penting. Dan itulah yang menyebabkan, bahwa bagaimana cinta kasih hubungan suami istri, mengalami perubahan. Nah, sambil kita berjalan, berbicara mengenai hal ini, kita akan mendengarkan lebih dulu, apa yang kira-kira Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, kalau tadi Bapak mengatakan, apa yang dulunya ideal, dan kemudian sekarang itu, berubah, walaupun tidak ada maksud, tidak ada intention, dan sebetulnya tidak ada suami istri yang dengan sengaja, mereka itu mau mengubah atau mau merusak hubungan suami istri ini. Tapi kenapa sih, kok tadi Bapak juga mengatakan ada perubahan biologis, ada perubahan psikologis, apakah itu karena proses penuaan di dalam diri seseorang, sehingga gairah untuk saling mencinta itu juga turun, atau adanya anak, cucu, yang kemudian merebut perhatian, atau apa sih sebetulnya? Sebetulnya, precipitating factor, atau faktor pencetusnya, bisa apa saja. Tetapi yang menjadi lebih penting adalah predisposing faktornya, yaitu faktor bawaan, yang sebetulnya menjadi keunikan dari masing-masing pribadi, yang ternyata di dalam berjalannya waktu, proses itu sudah mengubah dirinya. Misalnya saja, bahwa dulu misalnya, seorang suami itu sangat sekali menyukai akan hubungan-hubungan sosial, sehingga banyak sekali berkawan. Tetapi proses sudah membuat dia akhirnya satu demi satu temannya sudah berserakan kemana-mana, ada yang pindah kota, ada yang terlalu jauh meskipun sama-sama tinggal di Jakarta, dan kesempatan bertemu itu menjadi jarang sekali, dan kemungkinan untuk bertemu itu pun juga agak sulit sekali, nah sehingga meskipun ada kebutuhan, dan tetap kebutuhan sosial itu, kebutuhan pertemanan tetap hidup, dan tetap ada. Realita hidup ternyata tidak memberikan peluang-peluang untuk memenuhinya. Sehingga akhirnya dia merasakan hidup ini menjadi sendiri. Hidup ini menjadi seringkali tanpa disadari. Ternyata lonely, ternyata sendiri. Sehingga mulai ada kegelisahan. Dan kegelisahan tersebut itulah sulit sekali untuk bisa disembunyikan dalam hubungan dengan istrinya, atau istri dalam hubungan dengan suaminya. Sehingga seringkali kalau lagi bertemu, lebih banyak diem. Makan bersama-sama pun lebih banyak diem. Meskipun tidak ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Tetapi, seperti kehilangan akan bahan-bahan pembicaraan yang bisa dinikmati bersama-sama. Jadi hidup itu mengalami perubahan, dan faktor pencetusnya bisa apa saja. Tetapi predisposing faktornya itu yang sebetulnya perlu diwaspadai. Jadi bagaimana Pak untuk mengantisipasi ataupun untuk mencegah supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Kan kadang-kadang itu waktu dan kemudian kebiasaan itu kan sudah lalu menjadi apa ya, menjadi sesuatu itu yang kita tidak sadari. tapi kita sudah menjadi dalam tanda kutip bosan begitu seperti tadi yang Bapak katakan. Makan saja sudah tidak bisa ngomong. Begitu. Bagaimana itu Pak? Untuk menghindari atau untuk tetap menumbuhkan perasaan cinta kasih itu. sebetulnya cinta kasih itu selalu merupakan realita yang hadir dan mempengaruhi jika lo dirasakan kebutuhan-kebutuhan dari pribadi secara pribadi itu terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan pribadi itu tidak lagi terpenuhi. Dengan sendirinya cinta kasih itu menjadi berkurang. Oleh karena apa? Oleh karena ya objek yang dicintainya itu tidak menghadirkan stimulan. Sehingga tidak menghadirkan hal yang lovable. Seperti misalnya oleh karena kekurangan bahan bicara sekarang ini wajahnya pun tidak ceria. Oleh karena wajah tidak ceria tidak menyenangkan diajak ngomong. Nah oleh karena hal-hal seperti itu sulit sekali cinta kasih yang dulu yang masih bisa dinikmati yang masih trailing pada masa muda itu itu bisa hadir lagi. Jadi sehingga kita perlu waspada bahwa hidup ini ternyata kita menjadi objek dari dunia dimana kita itu hidup. Sehingga seharusnya kita berupaya bagaimana menjadi subjek yang ikut mencipta. Berarti saya percaya suami istri sudah mengalami kejenuan seperti ini seharusnya kreatif. Sehingga bukan cari-cari tetapi memang secara sengaja mencipta. Mencipta suatu kesuka citaan di dalam makan bersama. Mencipta kesuka citaan pada saat barangkali pergi keluar naik mobil bersama. Mencoba untuk mencari bahan yang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Itu sebetulnya membutuhkan sekali kreativitas. Oleh karena tanpa kreativitas itu akan menjadi flat dan hubungan itu kemudian akan dirasakan seperti hambar. Jadi Pak kalau tadi Bapak mengatakan kita itu membutuhkan kreativitas berarti kan ada sesuatu yang kita harus planning begitu atau kita harus usahakan atau strategi atau sesuatu yang harus kita betul-betul itu rencanakan begitu Pak atau bagaimana itu? Saya rasa di dalam kesadaran masing-masing itu tahu bahwa hidup ini tidak bisa dibiarkan menjebak kita jadi hidup ini selalu menghadirkan sistem dan begitu kita sudah terbiasa bahwa kalau pun tinggal serumah bahkan kalau pun lagi keluar bersama dengan naik mobil sudah terbiasa diam makanya kita perlu waspada bahwa hubungan komunikasi interaksi ini sekarang sudah banyak yang tidak punya isi yang bisa dinikmati nah sehingga kita waspada waduh sekarang saya kalau pergi dengan suami saya atau saya pergi dengan istri saya meskipun kami tidak bertengkar bahkan tidak ada ganjalan apa-apa tetapi sudah tidak kreatif sehingga warna daripada interaksi itu itu warnanya tidak warna-warni sehingga tidak lagi bisa menikmatikan interaksi memakai berbagai macam variable yang sebetulnya Tuhan itu sediakan seperti misalnya membicarakan mengenai cucu atau mengenai anak mengenai menantu mengenai olahraga bahkan mengenai apa saja mengenai pelayanan di gereja atau mengenai teman tetapi sekarang itu di dalam sesuatu keinginan memang menghadirkan suatu suasana yang bisa dinikmati bersama tetapi itu kan tidak mudah ya Pak oleh karena saya melihat bahwa di dalam setiap tahapan kehidupan itu selalu ada hal-hal itu yang menghambat begitu misalnya tahap saat anak-anak itu sudah tidak ada di rumah misalnya nah itu kan frekuensi untuk bertemu frekuensi untuk apa tinggal berdua itu kan jadi jauh lebih banyak dan lebih intens begitu nah sedangkan dulu masih ada anak-anak misalnya kan kalau ngomong masih ada apa variasi atau variable-variable yang kita itu bisa tambahkan begitu sekarang ini tinggal berdua begitu lalu bagaimana itu Pak bagaimana kita itu lalu bisa kreatif kalau itu tidak dimulai atau kalau itu tidak direncanakan begitu Pak saya rasa harus dimulai dengan direncanakan harus ada strategi yang mulainya dengan mengenal diri sendiri sehingga orang yang mengenal diri sendiri dia akan tahu sebetulnya di dalam diri kita ada tidak motivasi yang memang ingin mencipta suasana yang bisa dinikmati bersama kalau tidak ada kita mesti bertobat oleh karena apa oleh karena tanpa pertolongan dari Tuhan seringkali kita akan terus-menerus menemukan excuse untuk tidak berkreasi dan kita menjadi cuek kita withdraw bahkan dalam hubungan dengan suami atau istri pada saat tinggal bersama dalam satu rumah satu kamar bahkan pada saat keluar dengan satu mobil kita memilih hanya untuk bermain hp atau bahkan kita diem oleh karena apa kita merasa bagi Tuhan itu sudah terbiasa dan oke nah terbiasa dan oke itu bukan sesuatu yang selalu baik oleh karena ternyata itu bisa menjadi suatu sistem dimana hubungan suami istri itu sudah sulit sekali untuk bisa dinikmati jadi sebetulnya kalau saya melihat ya Pak tanpa kita itu mengizinkan Tuhan itu untuk campur tangan di dalam kehidupan kita saya rasa kok kita juga kemungkinan besar tidak terlalu sadar akan hal-hal yang sebetulnya saya rasa sebagian besar ya orang tidak sadar sebetulnya sama seperti Anthony De Mello itu katakan hidup ini memang banyak yang dilalui tanpa kesadaran bahkan kita sedang melakukan sesuatu pun bahkan melakukan dengan satu tujuan tertentu pun seringkali kita lakukan tanpa kita sadari jadi itu merupakan sesuatu yang menghirankan bahwa hidup ini ini ternyata seperti ini sehingga di dalam proses hidup hidup pada dirinya sendiri selalu menghadirkan sistem dan sistem itu tidak selalu baik sistem itu tidak selalu kondusif bahkan di dalam kehidupan dan dalam hubungan suami istri yang sebetulnya mereka saling mencintai dan mereka itu juga sebetulnya sangat ingin untuk diperkenan oleh Tuhan dan sangat merindukan kehidupan suami istri yang tetap berbahagia jadi Pak kalau boleh disimpulkan begitu ya kapan sih kita itu sudah harus mulai waspada apakah itu tuh kalau sudah usia 30 usia 40 atau usia 50 tahun kita harus waspada mengenai turunnya cinta ini atau cinta kasih yang mengalami perubahan ini atau sebetulnya kita itu setiap waktu kita itu harus waspada bagaimana itu Pak ini anehnya iman Kristen itu sebetulnya begitu kaya sehingga di dalam iman Kristen yang hidup sebetulnya setiap aspek itu kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan bukankah di dalam rumah fase 14 sampai dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa sebenarnya jadi berarti aspek tersebut tidak memuliakan Allah itu dosa aspek tersebut kita biarkan hanya hadir secara natural saja jadi oleh karena oke-oke banyak suami istri sebetulnya hubungan cinta kasih yang sehat yang menghadirkan kebahagiaan itu tidak ada lagi hubungannya itu menjadi flat oleh karena apa ya kurang kreatif jadi kalau begitu tidak tergantung dari tahapan tidak tergantung dari usia pernikahan meskipun semakin tua usia pernikahan sebetulnya sistem itu semakin beku semakin sulit diubah nah semakin tua sebetulnya itu masalah-masalah itu sudah mengalami banyak perubahan sehingga banyak orang-orang yang sudah seusia tua itu itu umumnya sudah take for granted sudah menganggap pernikahan yang memang seperti ini ya kita jalani saja sudah bagus kalau kita tidak saling melukai nah itu saja padahal tidak saling melukai tetapi tidak kreatif dan produktif saya percaya sekali Tuhan sebetulnya tidak menyenangi akan pernikahan anak-anak Tuhan yang seperti ini oleh karena apa oleh karena dalam Alkitab sesungguhnya semakin tua orang berkat karunia Tuhan yang lebih kaya lagi sedang Tuhan sediakan dan itu hanya disediakan jika lo suami istri sama seperti dalam Matius fasal 18 ayat 20 itu mereka diikatkan di dalam kasih Kristus dimana Kristus hadir jadi para pendengar yang kami hormati cinta kasih hubungan suami istri mengalami perubahan dan mengalami perubahan sebabnya oleh karena apa yang pertama hari ini kita bicarakan yaitu oleh karena kita sendiri manusia tanpa sadar mengalami perubahan sehingga kita perlu waspada jadi para pendengar jika lo kalian mempunyai berbagai macam pertanyaan silahkan telpon kami atau ajukan melalui surat atau email dan sebagainya kepada kami di Astetieri di Jakarta hubungin akan telpon 799 0357 799 0357 Tuhan memberkati Anda terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa.